Perbedaan syarat dan rukun adalah Kalau syarat itu dalam sebuah ibadah Kalau syarat itu sesuatu yang tergantung sah sholat padanya Tapi dia berada di luar, di luar ibadah Kalau rukun itu juga sama Sesuatu yang tergantung sah sholat padanya Tapi dia di dalam Contohnya begini Syarat sholat Ada syarat yang perlu dipenuhi sebelum kita melakukan sholat Itu syarat Misalnya kita perlu menutup aurat Kemudian perlu berhudu Karena tanpa hudu tidak cukup syarat untuk memasuki dalam sholat Dan tanpa menutup aurat kita tidak mencukupi syarat untuk masuk dalam sholat Caranya kita tutup aurat dulu Kemudian kita berhudu dulu baru kita memulai sholat Nah itu syarat Nah yang kedua rukun Mana rukun? Rukun kalau tidak ada rukun juga tidak sah sholat Tapi rukun itu saat kita melakukan sholat Contohnya yang mana? Membaca fatihah Tanpa membaca fatihah Sholatnya juga tidak sah Tidak cukup rukun Artinya tidak sah sholat Tapi sifatnya di dalam Fatihah itu kita laksanakan Kita lakukan baca fatihah Di dalam sholat Saat sholat sudah kita mulai Kemudian mana lagi rukun? Rukun Sujud Duduk di antara dua sujud Itu semua adalah rukun sholat Kalau sholat tanpa rukun Langsung sholat Sholatnya tidak sah Tapi dia berbeda dengan syarat tadi Ini di dalam sholat Kalau syarat di luar sholat Begitu teman-teman Kira-kira bisa dipahami ya InsyaAllah Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh